Badan Anggaran DPRD Tabalong melakukan rapat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 pada 8 Juli 2020. Dalam rapat disampaikan realisasi anggaran di Sduk Capil Tabalong sebesar 88,4 persen atau senilai 5,9 miliar rupiah dari total anggaran 6,7 miliar rupiah. Ketua Banggar DPRD Tabalong Mustafa mengapresiasi inovasi program yang dilakukan di Sduk Capil selama tahun 2019. Ia berharap kedepannya penduduk dari luar Tabalong namun sudah lama menetap dapat segera mendapatkan KTP Tabalong. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pendataan menjelang pemilihan Gubernur Kalsel. Dan beberapa inovasi yang sudah dimunculkan oleh Sduk Capil itu kami sangat banyak reaksi namun lebih lagi nanti untuk pendataan database untuk kependudukan dan KTP rekan-rekan dari perusahaan yang bekerja yang sudah menetap jadi dijadikan untuk KTP Tabalong. Jadi memudahkan untuk pendataan nanti karena kita akan ada pemilihan-pemilihan Gubernur Kalsel. Kepala Sduk Capil Tabalong, Surya Nadi menjelaskan penduduk yang dimaksud Ketua Banggar ialah penduduk non-permanen yang tercantum dalam Permendagri nomor 14 tahun 2015. Ia memaparkan pada tahun ini sudah direncanakan untuk melakukan pendataan penduduk non-permanen tersebut tapi terkendala pandemi COVID-19. Penduduk non-permanen ini adalah penduduk yang berdomisi di Tabalong tetapi belum memiliki dokumen kependudukan Tabalong. Mereka memiliki dokumen daerah asal. Pada tahun 2020 ini sebenarnya kami ada kegiatan melakukan pendataan terhadap penduduk non-permanen tersebut yang kami berkirakan itu mereka bekerja di perusahaan-perusahaan. Tapi dengan perjalanannya tentang kata pendataan tersebut tidak bisa memperaksanakan karena kondisi COVID-19 sehingga pendataan tersebut tidak bisa memperaksanakan. Wakil Ketua Banggar Jurni berpendapat sudah sewajarnya penduduk non-permanen tersebut untuk mendapatkan KTP Tabalong. Terlebih bagi mereka yang sudah menetap hingga 10 tahun karena ia menilai mereka sudah menjadi bagian dari warga Tabalong. Alvi Syahrin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih telah menonton!